Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya mau berbagi cara membuat ubi ungu goreng yang berkulit sangat renyah ini sangat keres-keres, ini garing bahannya juga simple, murah tapi bukan murahan ya bentuknya kotak menggelembung, dalamnya kokong pemirsa, kita bisa lihat ini garing kulitnya ubi goreng ini cocok sekali buat teman minum day bersama keluarga yuk pemirsa, kita lihat detail cara membuatnya, jangan lupa like, share, dan komen, terima kasih pemirsa, ini bahannya 300 gram ubi, saya pilih ubi yang berwarna ungu, seperti ini ini sudah saya cuci bersih, ini akan saya kupas, buat pemirsa yang belum subscribe channel Arbello klik subscribe sekarang juga, karena subscribe itu gratis, dan klik tanda loncengnya, supaya pemirsa tidak ketinggalan resep-resep terbaru dari Arbello setelah itu ubi saya potong-potong kecil dengan begitu, ubi akan lebih cepat matang saat dimasak setelah itu ubi direbus sampai empuk ya sekitar 15 menit sebelum ubi saya angkat saya cek dulu jika sudah matang, diangkat sambil ditiriskan ubi saya masukkan ke dalam mangkok dan selagi masih panas saya akan menghaluskannya dengan menggunakan garpu ini akan lebih mudah dihaluskan karena lebih lunak supaya halusnya lebih maksimal selanjutnya, ubi akan saya saring pemirsa pastinya sudah banyak orang tahu kalau ubi ungu juga merupakan sumber karbohidrat dan sumber kalori ubi ungu juga mengandung vitamin pemirsa vitamin A, vitamin C, vitamin B1 juga mengandung mineral seperti set besi fosfor, kalsium, dan masih banyak lagi yang saya tidak tahu pemirsa buat bunda-bunda yang punya balita ubi ungu ini juga bisa dikenalkan kepada balitanya sebagai makanan pendamping asih mulai umur 6 atau 7 bulan yang pasti, ubi ungu dimasak sesuai dengan umur si balita dengan disaring seperti ini kita bisa pastikan tidak ada ubi yang menggumpal atau bergerindil ubi yang disaring menempel di bagian bawah pemirsa jadi harus dikerok seperti ini selamat menikmati setelah itu saya masukkan 2 sendok makan tepung beras dengan tekaran munjung kemudian saya masukkan 1 sendok makan tepung maizena tambahkan setengah sendok teh baking powder semutnya tahu saja ada makanan mau ikut nimbrung pemirsa kemudian diaduk sampai tercampur rata sebagai catatan buat pemirsa semua ubi harus dalam keadaan dingin saat dicampur dengan tepung kering supaya hasilnya tidak lengket sekarang saya masukkan 2 sendok makan gula pasir pemirsa lalu diaduk rata sampai membentuk adonan selanjutnya adonan ini akan saya buat menjadi gulungan yang memanjang adonan saya bagi 2 pemirsa supaya saya lebih mudah membuat gulungannya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah berbentuk gulungan seperti ini saya akan iris-iris kira-kira 2 cm selamat menikmati selamat menikmati kemudian setiap potongannya saya sedikit menekan dengan sendok garpu sehingga membentuk motif garis dengan begitu sekarang bentuknya menjadi pipih segi 4 selanjutnya panaskan minyak dan goreng sampai warnanya berubah menjadi coklat biarkan beberapa saat baru dibalik sekarang apinya agak dikecilkan atau kita gunakan api sedang sambil kita tekan-tekan supaya membentuk lembol jadi cara mengorengnya harus tepat dan benar masukkan ubi saat minyak sudah benar-benar panas dan gunakan api sedang jika terlalu lama digoreng banyak ubi akan kopong pemirsa tapi justru ubi akan retak-retak setelah matang dan runya saya angkat goreng ubi sampai selesai selamat menikmati